Hingga Senin 26 Februari pukul 2 siang program pelaporan melalui si rekap dan info pemilu sudah 85,84 persen hasil perhitungan suara yang masuk untuk pemilu legislatif DPRD Provinsi. Persentase hasil perhitungan ini diterima dari 5.308 TPS dari 6.210 TPS seprovinsi Bengkulu. Khusus untuk Dapil Bengkulu I atau Kota Bengkulu perhitungan suara masuk sudah mencapai 95,03 persen diterima dari 936 TPS dari total jumlah 985 TPS. Pantauan dari si rekap info pemilu untuk Dapil Bengkulu I dari 8 kursi DPRD Provinsi Bengkulu, 5 kursi akan diisi wajah baru, yakni baik dari Citra Dewi dengan perolehan suara tertinggi dari Partai Nasdem. Lalu, Dwi Ratnawati dari Partai Amanat Nasional, Edison Simbolon dari Partai Demokrat, Tengku Zulkarnainpan, dan Sri Astuti PKS. Sedangkan tiga kursi akan diisi oleh nama incumbent, yakni Suharto dari Partai Gerindra, Sumardi Golkar, dan Usin Abdishah Putra Sembiring dari Partai Hanura. Hasil ini masih bisa berubah karena progres di info pemilu belum mencapai 100 persen. Selain itu, pleno di tingkat kecamatan juga masih berlangsung. Nantinya nama caleg yang duduk di kursi DPRD Provinsi Bengkulu akan ditetapkan melalui pleno di tingkat KPU Provinsi. Dengan rekapitulasi, ini kita ini baru akan memulai di tingkat kecamatan. Sudah ada beberapa di kecamatan terinforasi kemarin ini akan melakukan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berikut 8 nama yang diprediksi duduk di DPRD Provinsi Bengkulu untuk daerah pemilihan Bengkulu I. Terima kasih telah menonton!